PERSIP BANDUNG GAGAL PERSIP BANDUNG GAGAL Kata Kuipers Saya rasa, apa yang harus diperbaiki adalah kami tidak mencetak gol dalam dua laga terakhir Jadi, sebagai tim kami harus bisa memiliki lebih banyak peluang, katanya Sektor pertahanan juga seharusnya menjadi tanggung jawabnya sebagai pemain bertahan Partai melawan PERSIP, PERSIP menurutnya underperform dan dicap sebagai penampilan terburuk dalam beberapa pekan terakhir Kami juga kebobolan dua kali dan saya juga merasa itu harus diperbaiki Tentunya kami harus berbenah karena sebagai tim kami sangat buruk di laga kemarin, katanya Kami tidak beruntung, tetapi kami juga layak untuk kalah, Kediri lebih pantas untuk menang, katanya Pelatih PERSIP, BOJAN HODAK menekankan Timnya harus segera melupakan kekalahan 0-2 dari PERSIP Kediri dan bangkit menatap pertandingan selanjutnya Menurut BOJAN, kebangkitan harus segera dilakukan karena PERSIP harus melanjutkan perjuangan mempertahankan posisi di empat besar Bisa dilihat ketika tidak terkalahkan dalam 14 pertandingan, kita semua sudah tahu bahwa cepat atau lambat kekalahan itu akan datang Jadi, ketika kekalahan didapat seperti sekarang, tentunya kita harus melupakan ini Dan menatap ke depan untuk meraih target berada di empat besar, kata BOJAN Dia mengatakan, tim sudah mulai fokus menatap laga kontra Bali United Pertandingan penutup tahun 2023 bagi PERSIP ini akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayandipta, Bali, Senin tanggal 18 Desember tahun 2023 Pelatih asal Kroasia ini menegaskan lawan yang berada di posisi dua klasemen sementara adalah Tim Buat Menurutnya, melupakan kekalahan merupakan salah satu upaya untuk mengangkat semangat pemainnya supaya bisa tampil lebih baik Kami harus fokus untuk laga berikutnya karena Bali ada di peringkat kedua Ini menjadi laga besar, laga sulit dan tentu kami harus melupakan laga ini, melawan PERSIP dan juga fokus menatap ke depan, ungkapnya Terima kasih telah menonton!